Intro Yo Mirza kembali lagi bersama kami hanya di Insert Pagi Hari ini benar-benar bahagia sekali Beritanya semoga bisa menambah kebahagiaan anda Karena kalau lihat orang bahagia biasanya kita juga kebawah bahagia ya Betul sekali dan kayaknya Bulan November ini menjadi bulan penuh cinta nih Banyak sekali para selebriti yang menikah Sebelumnya ada Sandra Dewi dengan Harvey Ya kan Kemudian juga Titi Rajo Bintang Titi Rajo Bintang Jadi karena musim hujan Terus Salin, Stefan William Oh iya benar Mereka menikah di bulan November Sekarang ini ada seorang selebriti muda lainnya bernama Waduh ini luar biasa loh Vita Anggrini ini selain cantik muda Kemudian juga akhirnya menemukan pasangannya seorang pengusaha muda Oh kenapa emang kamu? Karena gak mendapatkan pasangan gitu Iya gak apa-apa tapi kan cocok juga Seleb muda sama pengusaha muda Oh gak apa-apa dong ya Jodoh itu kan gak pernah tau profesinya dari mana yang penting Betul Cinta-cintanya itu bisa menjadi buah-buah cinta yang luar biasa Allah Waduh apa sih Ini umurnya muda sama-sama muda Semoga pernikahannya juga bisa sampai tua Tidak seumur jagung Amin Kita akan melihat kebahagiaan mereka seperti apa Dan berikut liputannya untuk Anda Ini dia Rona bahagia nampak menyergap wajah artis Vita Anggrini Ya hari Sabtu kemarin secara resmi Vita akhirnya resmi disunting menjadi istri oleh Jemi Iqbal Pria pilihan hatinya Lewat sebuah acara akan nikah yang hanya diikuti oleh mempelai pria Sementara mempelai wanitanya berada di dalam kamar Jemi nampak lancar melafalkan ucapan ijab kabulnya di hadapan penghulu, wali, serta saksi pernikahan Muhammad Iqbal Jami Bih Haji Muhammad Dahlan Sulaiman Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya Fitra Anggrini Ilham Binti Ilham Arif Dengan mas kawin berupa satu set perhiasan sebesar 47,94 gram dibayar tunai Saya terima nikahnya dan kawinnya Fitra Anggrini Ilham Binti Insinyur Muhammad Ilham Arif Dengan mas kawinnya yang tersebut tunai Binti Insinyur Muhammad Menjadi suami Vita Dan selanjutnya setelah Vita yang berada di dalam kamarnya Dijemput untuk keluar bersama Jemi suaminya Vita dan Jemi saling menyematkan cincin pernikahan kejari masing-masing Acara tukar cincin ini Baiklah Bapak dan Ibu-Ibu Mari kita saksikan proses tukar cincin ini Masing-masing telah memperlihatkan bentuk cincin maupun sejogianya taruh di cincin yang mana Itu yang bisa kita saksikan bersama-sama Memang inilah Buda yang kita Yang tentunya Sama-sama bisa saksikan Usai menyematkan cincin pernikahan Pasangan pengantin baru ini melakukan prosesi sungkeman Kepada orang tua kedua belah pihak Ya Inilah Suasana Yang aru Tercampur sedih Tentunya Suatu bentuk penghormatan Dari kedua putra putrinya Untuk menampaikan sumber pada Ibu Akad nikah hari ini berjalan lancar Walaupun Sempat dua kali ijab Probul Luat respon Iya Ya udah ini udah Suami saya Alhamdulillah Alhamdulillah Ini kita udah Official Maharnya itu Mas priasan dari Aceh Asal saya dan keluarga Itu ada kalung Ada kalung Ada gelang Ada cincin Itu disebut disana pintu Aceh Jadi satu jenis semua Hanya beda-beda Apa namanya Gram-gram emasnya Berat-beratnya maksud saya 94 gram Sebenarnya sih Gak ada arti yang spesifik ya Cuman memang kebetulan Satu set peliasan Mahal yang memang Apa namanya Keputusan dari saya dan keluarga Untuk memberikan Dan beratnya segitu Begitulah prosesi akan nikah Vita dan Jemi Pasangan berbahagia ini Kemudian melanjutkan Rangkaian acara pernikahannya Dengan menggelar resepsi Di area Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur Mengusung tema internasional Vita dan Jemi sengaja Menggelar resepsi pernikahannya Ala Garden Party Dengan dominasi warna putih Yang dipenuhi Rangkaian bunga Kita sih paling Waktu itu cuma minta Sama orang dekornya Kayak lebih dominan white aja sih Dominan white Terus Ada bunga-bunga aja Kayak gitu aja sih ya Simple Karena awal itu Kita pengen Kayak Garden Party Cuman kan Bulan November Desember gitu kan Mesti hujan Jadi kita coba Aplikasikan Garden Party Di indoor Banyak bunga Dominan white Sedikit yang tahu Bahwa sebelum Vita dan Jemi menikah Keduanya pernah putus Sambung dalam menjalani Kisah cinta Dan seperti apa Lika-liku Perjalanan cinta tersebut Pasangan pengantin baru ini Pun menceritakannya Dengan wajah sumringah Secara pribadi sih Itu salah satu Ketertarikan Dengan kita Karena dia memang dewasa Untuk umurnya Jadi Makanya kita kayak Pas saat ketemu lagi Dijalanin hubungan lagi Yaudah Sama-sama udah punya Intensi untuk kayak Mau Beranjak ke Peringkahan gitu Yaudah makanya Jadi kayak 4 bulan pacaran Kita putusin Ayo deh Kita nikah Gak jadi lucunya tuh Terus emang aku Dari dulu tuh emang Pekan banget nikah muda sih Gitu Kan dari dulu Dulu tuh lucunya Aku dulu Pas pacaran sama dia Waktu SMA Terus kayak putus 5 tahun Lost contact segala macem Terus balikan lagi Ketemu lagi sama dia Dia Udah semakin dewasa Terus dia juga yang Ngajakin married duluan Yaudah aku terima gitu Dan aku pun juga Emang orangnya Ya Apa ya Aku tuh gak suka Pacaran gak ada tujuan Gimana sih Males banget gitu kan Kayak buang-buang waktu aja Gitu Dan Orang tua pun juga setuju Maksudnya Kalaupun emang Kamu udah punya jodoh yang cepat Ya Ya harus di Inilah Diterima gitu Lengkap sudah Kebahagiaan Vita dan Jemi Usai keduanya Mengikat janji suci pernikahan Dan untuk mengawali Perjalanan rumah tangga barunya Vita dan Jemi Memiliki sejumlah rencana Antara lain Bulan Madu Dan dimana mereka akan tinggal Setelah menjadi Sepasang suami istri Ada beberapa pilihan Banyak sih Kita perencanaan Cuman kita gak mau kayak Terfokus sama satu tempat Nanti kalau kita bilang Ah Nyata gak jadi kan kecewa Lagian juga kan Kalau misalnya kita udah sama-sama Kan maksudnya ya Yaudah Mesti bakal banyak rencana Yang pengen kita lakuin gitu Yang penting udah sama-samanya dulu Nggak ntar tinggal di rumah sendiri Oh langsung Tapi orang tua sih masih pengen Kayak udah tinggal di sini aja Tentu Kita juga ada dekat dulu Kayak bolak dari Jadi Lihat nanti aja deh Ya happy wedding buat Kak Vita Sama Kak Jemi Semoga Apa namanya Langjung terus Sampai Pake nenek Ya semoga anak pertamanya laki Ya gak apa-apa Supaya Ada penerusnya lah Baik buat suami Happy wedding buat Vita Sama Jemi Semoga jadi keluarga yang Sakinah Mau ada warung mat Terus juga cepet dikasih ngomongan Bahagia selamanya Terus langgang terus Sampai maut yang memisahkan Amin Kita sama Jemi Happy wedding Semoga keluarga yang Sakinah Mau ada warung mat Bahagia selalu Cepet-cepat ngomongan Langgang hidupnya Sampai menunggu hidup baru Ya pokoknya Semoga pernikahannya Membawa berkah Buat dunia dan akhirnya Amin Ya banyak doa-doa juga yang dihadirkan Dan dari kita juga kita mendoakan Semoga nih ya Perjalanan pernikahannya Seindah pelaminannya Amin Dan juga memang Sampai selama-lamanya Sepanjang baju pengantinnya Baju pengantinnya Gaunnya panjang banget Sampai nyangkut di kursi Pemirsa ya Tapi kita doakan Semoga pasangan muda ini Berbahagia selalu Kemudian juga rencananya Udah banyak Betul Ya manusia boleh menentukan rencana Tapi saldo juga yang menentukan Cuman kayaknya Kalau lihat-lihat Kayaknya saldonya Ya Bukan saldo Saldo Tuhan yang menentukan Oh iya benar Tuhan yang menentukan Oke kita mendoakan Selalu bahagia aja ya Seperti kebahagiaan Pasangan berikut ini Ya Mungkin pasangan-pasangan baru ini Juga bisa belajar dari pasangan Berikut ini nih Betul Ini pasangan yang beda usianya 11 tahun Bukan Ongki Alexander Dan juga Paula Tapi Donita Dan juga Adi Nugro Mirza Iya dan kemarin ini Tepat nih Kemarin tanggal 12 bulan 11 Buah hati mereka Suarga ini Ulang tahun yang pertama Aduh udah seperti apa Suarga satu tahun Udah bisa ngapain aja Sesaat lagi jangan kemana-mana Tetap bersama kami Hanya di Insert Pagi Sesaat lagi Sesaat lagi